Sword Cleaving The Nine Heaven Season 9, Naga Hitam Menghancurkan Banyak ahli yang hadir dapat melihat bahwa Jiling bertarung seperti binatang buas yang terpojok, menggunakan seluruh kekuatannya untuk serangan terakhir. Jika Jitiansing cukup pintar, dia akan mundur dan menghindari serangan Jiling. Dia hanya perlu menunda sebentar dan dia akan dapat dengan mudah mengalahkan Jiling. Namun, Jitiansing tidak mundur. Sebaliknya, dia maju. Tidak hanya dia tidak mundur untuk menghindar, dia bahkan menyerang ke depan lagi, menebas dengan pedang naga hitam. Mundur dan menghindar adalah langkah bijak, tapi dia ingin menghadapi kekuatan dengan kekuatan dan mengalahkan Jiling dengan cara yang kejam. Dia ingin menghancurkan kepercayaan diri dan kesombongan Jiling dengan cara yang menghancurkan pedang pembelah surga. Pada saat itu, seluruh kekuatan hidup Jitiansing meledak hingga batasnya. Memegang pedang naga hitam dengan kedua tangan, dia menebas Jiling dengan kekuatan untuk membelah langit dan bumi. Ang! Raungan naga yang memekakan telinga, sakral, dan bermartabat terdengar, menyebar ke seluruh alun-alun. Pedang naga hitam di tangan Jitiansing benar-benar berubah menjadi hantu naga hitam sepanjang 9 meter yang menusuk tulang yang menebas Jiling dengan ledakan keras. Bang! Dengan suara tumpul, pedang harta karun di tangan Jiling terpotong menjadi dua di tempat dan diterbangkan. Dia juga dikirim terbang sejauh 30 meter oleh hantu naga hitam. Dia menggambar busur di udara dan menabrak alun-alun di bawah panggung dengan plop. Saat dia jatuh ke tanah, darah merah gelap memercik dari langit. Itu sangat mengerikan di bawah terik matahari. Jiling menabrak tanah alun-alun dan berguling beberapa kali sebelum berhenti. Dia berbaring di tanah tanpa bergerak. Jelas, dia sudah pingsan. Para penonton di sekitarnya begitu ketakutan sehingga mereka segera mundur jauh, mengeluarkan gelombang teriakan dan seruan. Puluhan ribu penonton di alun-alun secara pribadi menyaksikan pemandangan hantu naga hitam yang mengirim Jiling terbang dengan satu serangan. Semua orang terkejut sampai mereka tercengang. Wajah mereka penuh kengerian saat mereka langsung meraum dan berdiskusi. Surga, apa yang baru saja saya lihat? Apakah itu naga? Naga legendaris. Aku juga melihatnya. Itu adalah naga hitam besar. Terlalu tak terbayangkan, pedang Jitiansing benar-benar menebas hantu naga. Jika aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, aku tidak akan percaya bahwa pangeran muda tahap energi sejati tingkat ketujuh akan terluka parah oleh Jitiansing. Jenius nomor satu dari dulu telah kembali. Kekuatan Jitiansing beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun bakat dan kekuatan pangeran kecil sudah mengerikan, aku tidak menyangka dia akan bertemu monster seperti Jitiansing. Untuk sesaat, puluhan ribu orang di alun-alun mendidih kegirangan. Diskusi naik dan turun satu demi satu, meletus seperti semburan gunung, memekatkan telinga. Banyak orang memandang Jitiansing dengan ngeri, mata mereka dipenuhi ketakutan dan ketakutan. Semua orang tahu bahwa Jitiansing pasti akan menjadi juara kompetisi masuk akbar tahun ini. Julukan, sampah, yang dia bawa sebelumnya kini sudah menjadi masa lalu. Tidak ada yang akan menyebutkannya lagi di masa depan. Hari ini, dia masih jenius nomor satu dari dinasti Royal Azuray. Tidak hanya itu, dia bahkan lebih berbakat dan mengerikan dari sebelumnya. Pertempuran antara dia dan pangeran kecil, Ji Ling, pasti akan menyebar ke seluruh dinasti Royal Azuray dan menjadi legenda yang semua orang tahu. Menarik pedangnya dalam kemarahan, membelah langit dengan pedang, dan bahkan bayangan naga hitam pun muncul. Peristiwa legendaris semacam apa ini? Meskipun puluhan ribu orang di alun-alun mendidih kegirangan, mereka berdiskusi dengan berisik. Tapi Jitiansing, yang berada di atas panggung, tetap tenang dan bangga. Dia menyimpan pedang naga hitam dan menatap putri kecil di bawah panggung dengan senyum di wajahnya. Senyum itu penuh percaya diri dan kelembutan. Putri kecil itu sangat bersemangat sehingga dia menari dengan gembira. Dia sangat emosional sehingga matanya sedikit basah. Mantan saudara Tiansing akhirnya kembali. Setelah latihan begelombang sebelumnya, dia sekarang lebih berbakat dan bersemangat. Aku sudah tahu bahwa orang yang kucintai bukanlah ikan di kolam. Suatu hari, dia akan menjadi naga di sembilan langit. Setelah sekian lama, suara mendidih di alun-alun perlahan meredah. Han Quseng naik ke atas panggung dan menatap Jitiansing dengan penuh arti sebelum mengumumkan dengan lantang. Tantangan Jitiansing berhasil. Dia menduduki peringkat pertama. Peringkat Jiling dan Jian Wusheng akan turun satu. Dengan cara ini, Jitiansing menduduki peringkat pertama, Jiling menduduki peringkat kedua, dan Jian Wusheng menduduki peringkat ketiga. Jitiansing berjalan menuruni panggung dan kembali ke sisi putri kecil itu. Putri kecil tidak peduli dengan perbedaan antara pria dan wanita. Dia dengan bersemangat menarik tangannya dan memberitahunya tentang keterkejutan dan kegembiraannya. Kemudian, Han Quseng mengumumkan bahwa kompetisi akan dilanjutkan. Namun, para seniman bela diri muda itu sedikit ragu dan tidak berani menantangnya dengan gegabuh. Dan tidak ada yang berani menantang Jitiansing, yang menduduki peringkat pertama. Selama seperempat jam penuh, tidak ada satu orang pun yang naik ke atas panggung untuk menantang. Jadi, Han Quseng bertanya lagi dan lagi. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang menantangnya, dia mengumumkan peringkat terakhir di depan umum. Kompetisi tahun ini sudah berakhir. Berikut ini adalah peringkat para murid baru. Tempat pertama, Jitiansing. Tempat kedua, Jiling. Tempat ketiga, Jianwusheng. Tempat keempat. Setelah mengumumkan peringkat, Han Quseng mengeluarkan 10 token besi dingin hitam dan memberikannya kepada 10 seniman bela diri. Selamat telah menjadi murid baru sekte kami. Harap simpan token identitas Anda. Tolong laporkan ke sekte kami dengan token identitas Anda dalam waktu satu bulan. Pada saat itu, saya akan mengatur masuknya Anda ke sekte kami. Setelah menjelaskan masalah entry, Han Quseng mengumumkan akhir kompetisi tahun ini. Jitiansing, putri kecil, dan yang lainnya menyimpan token identitas mereka dan pergi dengan puas. Puluhan ribu orang di alun-alun masih berkerumun dan berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka tidak ingin pergi untuk waktu yang lama. Di menara tinggi di samping alun-alun, Yun Yao dan dua lainnya masih berdiri di puncak menara dan melihat ke bawah ke alun-alun. Hao Meng menyilangkan tangan di depan dadanya dan menunjukkan senyum lucu. Dia mendecakan lidahnya dan berkata, saya tidak menyangka kakak senior Bai dan saya akan membuat kesalahan dalam penilaian. Awalnya, dengan kekuatan Jiling, dia pasti akan menjadi peringkat pertama dalam kompetisi. Aku tidak menyangka dia akan dikalahkan oleh Jitian Sing. Ketika kami pertama kali bertemu Jitian Sing, dia hanya berada di tahap pemurnian tubuh. Hanya dalam satu bulan, dia telah berkembang sedemikian rupa. Sangat menarik. Terutama teknik rahasia jaring pedang yang dia gunakan dan bayangan naga tadi. Itu tidak sederhana. Mendengar pujian Hao Meng untuk Jitian Sing, wajah Bai Wuchen menjadi gelap. Dia diam-diam melirik Yun Yao. Melihat ekspresinya yang bijaksana, dia tidak bisa tidak bertanya, kakak senior tertua. Ketika Jitian Sing baru saja menggunakan pedangnya, bayangan naga hitam muncul. Apakah itu terkait dengan nafas naga yang kamu deteksi hari itu? Yun Yao tetap diam dan tidak menjawab. Hao Meng menggaruk kepalanya dengan bingung dan menoleh untuk melihat Bai Wuchen. Kakak Bai, nafas naga apa? Kapan kakak tertua mendeteksi nafas naga? Bai Wuchen hanya menatap Yun Yao dan mengabaikan pertanyaan Hao Meng. Hao Meng tersenyum malu dan tidak mengatakan apa-apa lagi setelah meminta penghinaan. Setelah beberapa saat, Yun Yao menyingkirkan ekspresinya yang serius dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Saudara muda Bai, saudara muda Hao, pergi dan temui kedua di Aken. Lihat apakah ada hal lain yang perlu dilakukan. Kita harus kembali ke sekte dalam tiga hari. Setelah mengatakan itu, Yun Yao berbalik dan meninggalkan puncak pagoda. Sosoknya dengan cepat menghilang ke dalam deretan bangunan. Hanya Bai Wuchen dan Hao Meng yang berdiri di puncak pagoda. Mereka melihat sosok kepergian Yun Yao dan berpikir keras. Setelah hening sejenak, Hao Meng mau tidak mau bertanya. Kakak Bai, kakak senior sulung sepertinya agak aneh. Apa yang akan dia lakukan? Bai Wuchen mengerutkan kening dan berkata tanpa ekspresi, kakak Hao, kakak tertua selalu menyendiri. Keberadaannya selalu misterius. Ini bukan hari pertamamu mengenalnya. Tapi kali ini, kakak senior sulung kemungkinan besar akan mencari Ji Bocah itu. Bab 82 Ji Tian Xing mengendarai kereta dan meninggalkan alun-alun kota, kembali ke Jimansian. Gerbong itu melewati beberapa jalan, tapi tiba-tiba berhenti saat memasuki jalur pepohonan. Bingung, dia mengangkat tirai dan hendak bertanya kepada kusir apa yang terjadi ketika dia melihat ke atas dan melihat seorang wanita berpakaian putih berdiri di depan gerbong. Meski dia hanya bisa melihat punggung wanita berbaju putih dan rambut hitam panjangnya yang mencapai pinggang, dia masih bisa mengenalinya. Namun, dia mengenali bahwa wanita berbaju putih itu adalah Yun Yao hanya dengan melihat punggungnya yang ramping. Ji Tian Xing buru-buru keluar dari gerbong dan menginstruksikan kusir, tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali. Dia berjalan di belakang Yun Yao dan bertanya sambil tersenyum, Nona Yun Yao, bolehkah saya tahu mengapa Anda menunggu saya di sini? Yun Yao berbalik dan menatapnya. Dia berkata dengan tenang, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu, tapi ini bukan tempat untuk berbicara. Ikutlah denganku. Setelah itu, Yun Yao membawanya menjauh dari jalur pepohonan dan memasuki sebuah rumah tidak jauh dari sana. Pintu rumah itu tertutup rapat. Halamannya sudah tua dan bobrok, dan ditutupi dengan rumput liar. Jelas tidak ada yang tinggal di sini. Halaman itu sunyi. Keduanya tidak takut diganggu atau dikuping saat berbicara di sini. Keduanya berdiri di bawah pohon besar di halaman. Yun Yao kemudian berkata kepada Ji Tian Sing, selamat telah memenangkan tempat pertama di turnamen. Kamu akan menjadi junior martial brother ketika kamu memasuki sekte kami. Ji Tian Sing tersenyum tipis dan menangkupkan tangannya ke arahnya. Kalau begitu aku akan berterima kasih kepada kakak senior di sini. Di masa depan, aku harus meminta kakak senior untuk membimbingku. Tentu saja, dia hanya bersikap sopan di permukaan. Dia tidak menganggapnya serius. Dia mengerti bahwa jika dia ingin memiliki kekuatan yang kuat dan status yang mulia, dia hanya bisa mengandalkan kerja keras dan kerja kerasnya sendiri. Selain itu, dia tahu betul bahwa Yun Yao tidak menghentikannya di tengah jalan untuk memberi selamat kepadanya karena memenangkan tempat pertama di turnamen. Dia pasti punya sesuatu yang lain untuk dikatakan. Seperti yang diharapkan, Yun Yao melihat pedang naga hitam di tangannya. Setelah merenung sejenak, dia bertanya, adik laki-laki, bisakah kamu membiarkan aku melihat pedangmu? Ekspresi Ji Tian Xing tidak berubah, tetapi hatinya diam-diam waspada, tidak heran dia ingin menghentikanku di tengah jalan, jadi dia tertarik dengan pedang naga hitamku. Mungkinkah, dia melihat rahasia pedang naga hitam? Memikirkan hal ini, dia dengan cepat tersenyum pada Yun Yao dan menolak, kakak senior Yun Yao, sebagai jenius nomor satu di wilayah Tian Chen, kamu secara alami berpengetahuan luas dan telah melihat semua jenis senjata dewa. Pedangku ini hanyalah pedang biasa. Itu bahkan tidak bisa masuk ke mata kakak senior. Bagaimana dengan ini? Ji Klan saya mencari nafkah dengan menempa senjata. Saya akan kembali ke mansion dan mengambil dua pedang untuk dilihat oleh kakak senior. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Yun Yao dengan tenang menolaknya. Tidak dibutuhkan. Tentu saja, dia dapat melihat bahwa Ji Tian Xing tidak ingin dia melihat pedang naga hitam dan ingin mengubah topik dengan sengaja. Namun, dia tidak akan memaksa Ji Tian Xing dan berkata dengan ekspresi tenang, karena kakak muda tidak mau berpisah dengannya, mari kita lupakan saja. Selain itu, saya akan kembali ke sekte dalam tiga hari. Butuh setidaknya setengah bulan untuk mencapai sekte dari kerajaan King Yun. Jika Anda ingin datang lebih awal, Anda sebaiknya melakukan perjalanan dengan saya. Jika itu adalah orang biasa, dibutuhkan setidaknya setengah bulan untuk mencapai sekte pilar langit. Namun, Yun Yao bisa terbang ribuan mil dalam sehari dengan Bang Oroh dan kembali ke sekte dalam tiga hari. Jika dia bisa mengendarai Derek Roh dengan keindahan tiada taraf ini ke sekte pilar langit, betapa menyenangkan dan patut ditirunya itu. Jika itu orang lain, mereka tidak akan menolak nasib baik seperti itu. Namun, Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, Terima kasih atas kebaikan Anda, kakak senior, tetapi saya masih memiliki beberapa masalah untuk diselesaikan di rumah. Saya akan tertunda selama beberapa hari, jadi saya tidak akan bepergian dengan senior saudari. Yun Yao sedikit menganggup, Baiklah, kalau begitu kamu urus masalah keluargamu dulu. Setelah berurusan dengan hal-hal biasa, berangkatlah secepat mungkin. Jangan lewatkan tenggat waktu. Terima kasih atas pengingatmu, kakak senior. Kalau begitu aku akan pergi. Ji Tian Xing masih tersenyum, menangkupkan tangannya padanya, dan kemudian meninggalkan rumah bobrok itu. Yun Yao melihat punggungnya saat dia pergi, dan sudut mulutnya tiba-tiba menimbulkan senyuman yang sangat tipis. Itu sangat indah sehingga mencekik. Semakin kamu mencoba menyembunyikannya, semakin aku yakin. Dia bergumam pada dirinya sendiri sebelum meninggalkan rumah bobrok itu. Ling Mansion, di sebuah halaman kecil dengan lingkungan yang tenang. Nyonya Ling sedang duduk di bawah pohon, melihat sesuatu dan memikirkan putrinya, kematian Ling Yunfei. Ia terus menyeka air matanya. Ling Sihai duduk di sampingnya dan menghiburnya dengan suara rendah. Tiba-tiba, suara langkah kaki tergesa-gesa datang dari pintu masuk halaman kecil. Seorang penjaga bergegas ke halaman kecil dan berteriak dengan cemas, kepala keluarga. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Ling Sihai segera menoleh dan dengan marah memelototi penjaga itu. Dia berteriak, ada apa? Kenapa kamu begitu panik? Penjaga dengan cepat datang ke sisinya dan dengan hormat melaporkan, melaporkan kepada guru, bawahan ini baru saja menerima berita bahwa kompetisi masuk sekte bantalan langit telah berakhir. Sialan Jitian Singh, dia benar-benar mengalahkan pangeran kecil Ji Ling dan memasuki sekte bantalan langit sebagai juara pertama dalam kompetisi. Mendadak mendengar kabar ini, Nyonya Ling pun berhenti menangis. Dia menatap kaget dan marah dan berteriak, apa? Itu tidak mungkin. Bajingan kecil sialan itu, bagaimana dia bisa memasuki sekte bantalan langit dan bahkan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi. Ling Sihai juga memiliki ekspresi marah di wajahnya. Dia bertanya kepada penjaga dengan suara yang dalam, apakah ini benar? Penjaga itu dengan cepat menganggup dan berkata, tentu saja itu benar. Kompetisi diadakan di alun-alun kota, dan puluhan ribu orang melihatnya dengan jelas. Sekarang beritanya sudah menyebar di kota kekaisaran. Ling Sihai juga tahu bahwa masalah ini tidak mungkin palsu. Dia sangat marah sehingga wajahnya berubah pucat, dan tinjunya pecah. Ji Tian Singh, bajingan kecil itu. Dia memasuki sekte bantalan langit sebagai tempat pertama dalam kompetisi, jadi dia pasti akan sangat diasuh oleh sekte bantalan langit. Sekarang dia memiliki identitas sebagai murid dari sekte bantalan langit, akan sulit bagi kita untuk mendekatinya. Nyonya Ling juga sangat marah sehingga wajahnya menjadi dingin, dan matanya berkilat dengan kilatan yang tidak menyenangkan. Bahkan jika Ji Tian Singh menjadi murid dari sekte bantalan langit, kita tidak bisa membiarkannya pergi. Tidak peduli apa, aku akan membunuhnya dan membiarkannya dimakamkan bersama putri kita. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Tiba-tiba, dia memikirkan seseorang dan punya ide. Tuan, saya punya ide. Kita bisa meminta bantuan Yuer dan membiarkan dia berurusan dengan Ji Tian Singh. Huh. Ji Tian Singh, bajingan kecil itu, apakah dia pikir dia bisa menyelamatkan nyawa anjingnya dengan memasuki sekte bantalan langit? Angan-angan. Ling Sihai mengerutkan kening bingung dan tanpa sadar bertanya, Yuer yang mana? Nyonya Ling dengan cepat menjelaskan, Yuer yang mana? Tentu saja sepupu Fei-Fei, Jian Yu. Jian Yu. Ling Sihai terkejut sesaat sebelum tiba-tiba menyadari. Itu benar. Bagaimana aku bisa melupakan dia? Jian Yu juga seorang jenius seni bela diri. Dia memasuki sekte bantalan langit tiga tahun lalu. Sekarang, posisinya di sekte itu pasti luar biasa. Nyonya, saya akan menulis surat kepada Yuer sekarang. Saya harus mengirimkan surat itu kepada Yuer sebelum Ji Tian Singh tiba di sekte bantalan langit. Bab 83. Dalam perjalanan kembali ke Ji Manshen, Ji Tian Singh ditunda oleh Yun Yao. Pada saat dia kembali ke Ji Manshen, hari sudah siang. Saat ini, berita tentang dia mengalahkan Pangeran Muda Ji Ling dan memenangkan tempat pertama telah menyebar ke seluruh kota Kekaisaran. Semua orang di Ji Manshen juga mendengar berita itu. Banyak orang sangat gembira dan sangat bersemangat. Ketika Ji Tian Singh melangkah ke Ji Manshen, pelayan telah membawa banyak anggota keluarga Ji untuk menunggunya dengan hormat. Melihat anggota keluarga Ji sedang bersemangat, dia dengan santai mengucapkan beberapa patah kata dan membubarkan mereka. Setelah kembali ke Kulbris Kortyar, dia segera mengirim surat ke Wakil Ketua Balai, Musan, untuk membicarakan masalah ini. Kompetisi masuk telah berakhir, dan dia berhasil memenangkan tempat pertama, menjadi terkenal dalam satu gerakan. Sekarang, saatnya untuk menyelesaikan masalah internal keluarga Ji. Sesaat kemudian, Musan bergegas ke halaman seperti angin dan memberi hormat padanya. Salam, Tuan Muda. Ji Tian Singh melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia kurang sopan. Dengan ekspresi muram, dia bertanya, Musan, apakah penatua kedua ada di Manshen? Musan buru-buru melaporkan, melapor ke Tuan Muda, hanya seperempat jam yang lalu, tetua kedua dan Ji Hao diam-diam melarikan diri dari kota ke Kaisaran. Namun, bawahan ini telah mengikuti perintah Tuan Muda dan diam-diam mengikuti mereka. Ji Tian Singh mengerutkan alisnya saat kilatan dingin melintas di matanya. Seperti yang kuharapkan, saya sudah lama berharap Ji Rufeng dan putranya akan melarikan diri. Sekarang saya adalah kepala keluarga, saya memegang kekuatan keluarga Ji, saya telah memenangkan tempat pertama dalam kompetisi, dan saya telah menjadi murid dari sekte Pilar Langit. Ji Rufeng tidak dapat lagi melakukan apapun terhadap saya. Aku baru saja akan memberikan perintah untuk menangkapnya dan menghukum kejahatannya di depan umum, tapi dia melarikan diri karena takut akan hukuman. Huff. Musan buru-buru mengeluarkan setumpuk kertas dan botol batu giok kecil dari lengan bajunya dan menyerahkannya kepada Ji Tian Singh. Tuan Muda, ini adalah beberapa bukti kriminal yang saya temukan di kompartemen rahasia ruang rahasia Pena Tua Kedua. Silakan lihat. Ji Tian Singh mengambil kertas dan botol batu giok dan memeriksanya dengan cermat. Beberapa lembar kertas itu adalah surat rahasia antara Ji Rufeng dan Pangeran Muda, Ji Ling, serta kuitansi untuk transaksi senjata rahasia. Di dalam botol giok kecil, masih ada setengah botol bubuk obat yang belum habis. Itu adalah obat tambahan untuk energy destroying powder. Ji Tian Singh sudah lama curiga bahwa seseorang dari klan Ji Diam Diam telah meracuni ayahnya, Ji Chang Kong. Itulah mengapa ayahnya diracun pada hari klan Ling datang mengetuk pintu mereka. Sekarang dia melihat setengah botol bubuk obat ini, dia akhirnya memastikan bahwa orang yang meracuninya adalah paman kedua, Ji Rufeng. Buktinya meyakinkan, Ji Rufeng, kali ini aku akan membuatmu membayar dengan darahmu. Wajah Ji Tian Singh dipenuhi amarah saat dia berteriak. Dia segera memerintahkan, Musan, tinggalkan beberapa ahli untuk mengawasi para manajer di mansion. Jangan biarkan mereka kabur. Kumpulkan orang-orangnya segera. Saya pribadi akan memimpin tim untuk memburu Ji Rufeng. Kami benar-benar tidak bisa membiarkan dia melarikan diri. Dipahami, Musan menangkupkan tinjunya dan menerima perintah itu. Dia segera meninggalkan ruangan untuk mengumpulkan para ahli dari Shadow Sword Hall. Ji Tian Singh juga buru-buru meninggalkan Cool Breeze Courtier. Dia menemukan Chasing Win Horsei dan bersiap untuk berangkat. Saat ini, ayahnya terluka parah dan sedang mengasingkan diri. Dia akan segera menuju ke Sekte Pilar Langit. Klan Ji tidak akan memiliki siapapun untuk mengawasi situasi. Jika Ji Rufeng kembali, tidak ada seorang pun di Klan Ji yang bisa menghentikannya. Oleh karena itu, Ji Tian Singh telah memutuskan untuk melenyapkan Ji Rufeng bagaimanapun caranya. Jika masalah internal ini tidak dihilangkan, Klan Ji tidak akan pernah memiliki hari yang damai. Sesaat kemudian, Ji Tian Singh memimpin Musan dan enam ahli Shadow Sword Hall keluar dari Ji Mansion. Kelompok itu meninggalkan kota kekaisaran dan mengejar ke arah barat secepat kilat. Setiap dua jam, Musan akan menerima pesan rahasia dari bawahannya menggunakan Swift Wind Bird untuk mengetahui keberadaan dan berita Ji Rufeng. Tanpa sadar, enam jam telah berlalu. Matahari sudah terbenam dan tirai malam akan segera turun. Saat ini, Ji Tian Singh, Musan, dan yang lainnya telah mengejar lebih dari 300 mil. Mereka jauh dari kota kekaisaran dan telah memasuki Yusu. Jelas, Ji Rufeng juga menemukan bahwa seseorang mengejarnya. Dia tidak hanya berlari untuk hidupnya tanpa henti, tetapi dia juga melarikan diri ke pegunungan untuk mengusir para pengejarnya. Dua jam kemudian, Ji Tian Singh, Musan, dan yang lainnya akhirnya berhasil menyusul Ji Rufeng. Di kegelapan malam, di puncak gunung setinggi seribu sang. Ji Rufeng, Ji Hao, dan empat penjaga lainnya dengan baju besi kulit berdiri di ruang terbuka dengan punggung saling berhadapan dalam formasi pertahanan. Kuda-kuda yang mereka tunggangi berenam sudah lama ditinggalkan di kaki gunung. Penampilan Ji Rufeng agak acak-acakan. Pakaiannya basah oleh keringat dan matanya melotot marah, berkedip dengan cahaya yang menakutkan. Seperti empat pengawal, dia mencengkeram sabar dan pedang senjata mendalamnya dengan erat dan menatap tajam para ahli balai pedang bayangan di sekitarnya. Wajah Ji Hao pucat pasi. Dia bersembunyi di kerumunan dengan tatapan ketakutan di matanya, seluruh tubuhnya gemetar. Delapan ahli balai pedang bayangan menyebar dan mengepung mereka, mendekat selangkah demi selangkah. Ji Tian Xing melangkah ke lapangan bersama Musan dan berhenti 10 meter dari Ji Rufeng. Dia memandang Ji Rufeng dengan dingin dan berteriak dengan suara rendah, Ji Rufeng, kamu bersalah atas begitu banyak kejahatan. Apakah kamu masih berpikir kamu bisa melarikan diri? Ji Rufeng menatap Ji Tian Xing dengan wajah muram. Dia berpura-pura marah dan berteriak, Ji Tian Xing, Saya hanya pergi ke Yuzu untuk mengurus bisnis keluarga. Mengapa Anda mengirim orang untuk membunuh saya? Melihat reaksinya, Ji Tian Xing langsung mencibir dan berkata, Ji Rufeng, kamu akan mati dan kamu masih ingin bermain bodoh. Kamu mengirim pembunuh untuk membunuhku. Menurut aturan keluarga Ji, membunuh putrasa kepala keluarga adalah pelanggaran berat. Kamu dengan sembrono menghancurkan yayasan keluarga Ji dan diam-diam memperdagangkan peralatan senjata mendalam dalam jumlah besar dengan pangeran muda. Ini juga merupakan pelanggaran berat. Juga, kamu berkolusi dengan keluarga Ling dan diam-diam meracuni kepala keluarga. Kamu membunuh kepala keluarga. Ini juga pelanggaran berat. Ji Rufeng, kamu telah melakukan tiga kejahatan besar. Tidak peduli yang mana, aku bisa membunuhmu di tempat. Ekspresi Ji Rufeng berubah drastis. Kebencian yang mendalam melintas di matanya. Namun, dia tetap menolak untuk mengakui kejahatannya. Dia bahkan berdali, Ji Tianxing, ini hanya sisi ceritamu. Kamu ingin menghukumku. Apakah kamu punya bukti? Tanpa bukti, atas dasar apa kamu mengirim orang dari Shadow Sword Hall untuk membunuhku. Kau ingin bukti? Ji Tianxing mencibir. Dia melambaikan tangannya dan melemparkan setumpuk kertas dan botol giok ke depan Ji Rufeng. Ini buktinya. Buka mata anjing Anda dan perhatikan baik-baik. Ketika Ji Rufeng melihat tumpukan kertas dan botol batu giok, dia tidak perlu membaca isinya untuk mengetahui bahwa dia telah benar-benar terbuka. Ekspresinya menjadi ganas saat dia berteriak dengan nada berbisa, Ji Tianxing, aku meremehkanmu. Awalnya, hari ini seharusnya menjadi hari kematianmu. Tapi aku tidak menyangka bahwa sampah sepertimu bisa bangkit kembali dan mengalahkan pangeran muda untuk menjadi juara pertama dalam kompetisi keluarga. Aku benar-benar menyesal tidak membunuhmu lebih awal. Jika kamu tidak ikut campur, rencanaku sudah lama selesai. Aku akan mengambil kembali posisi kepala keluarga yang seharusnya menjadi milikku. Ekspresi Ji Tianxing dingin saat dia berteriak, Ji Rufeng. Bertahun-tahun ini, meskipun kamu telah mengamuk dan dengan sembrono menggelapkan aset keluarga Ji, ayahku tetap tidak melakukan apapun padamu karena kasih sayang persaudaraan. Ayahku memperlakukanmu seperti saudara laki-laki, tetapi kamu membalas kebaikannya dengan permusuhan. Kamu tidak hanya merencanakan untuk merebut posisi kepala keluarga, tetapi kamu juga ingin membunuh kami ayah dan anak. Kamu telah melakukan kejahatan ke Ji. Kematian adalah jangan disesali. Malam ini, aku akan membersihkan rumah untuk keluarga Ji. Bab 84 Mendengar kata-kata Ji Tianxing, Ji Rufeng tertawa gila. Dia meraung seperti orang gila, omong kosong asteris T. Bagaimana aku lebih rendah dari ayahmu? Saya putra kedua, dan posisi patriark harus menjadi milik saya. Mengapa saya harus memberikannya kepada ayahmu? Ayahmu, Ji Changkong, yang mengambil semua milikku. Dialah yang pantas mati. Ji Tianxing mengerutkan kening, dan cahaya dingin melintas di matanya. Ji Rufeng, kamu kehilangan akal dan pikiranmu. Hentikan omong kosong itu. Ambil kepalamu dan terima hukumanmu. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan memerintahkan Musan, lakukan. Musan menerima perintah itu dan melompat ke arah Ji Rufeng. Dia melambaikan pedangnya, dan cahaya dingin memenuhi langit. Delapan ahli balai pedang bayangan juga menyerang, mengepung empat penjaga Ji Rufeng. Seketika, cahaya pedang melintas dalam radius 20 meter, dan angin kencang bertiup. Cahaya pedang membawa serta angin kencang dan ganas yang menyebar ke segala arah, menyapu daun-daun yang berguguran di tanah dan menerbangkan pasir dan batu. Cahaya dingin yang menyilaukan menyinari malam yang gelap. Ding-ding dang-dang, setelah serangkaian suara dentang pedang bertabrakan, pertempuran berakhir. Meskipun empat penjaga terpercaya Ji Rufeng berada di tingkat pertama atau kedua dari alam pencerahan mistik, mereka tidak dapat menahan serangan para ahli balai pedang bayangan. Kedua belah pihak hanya bertukar beberapa pukulan sebelum keempat penjaga dibunuh oleh para ahli balai pedang bayangan. Mereka berbaring di tanah berlumuran darah, berubah menjadi mayat. Ji Hao bahkan lebih rentan. Dadanya telah ditusuk oleh cahaya pedang dalam pertempuran yang kacau, dan dia mati di tempat. Ji Rufeng masih hidup, tapi dia juga dipenuhi luka. Pedang di tangannya telah direnggut, dan Musan menempelkan pedang di lehernya. Ji Tian Xing berjalan di depannya dan berteriak dengan wajah muram, Ji Rufeng, kamu bisa mengucapkan kata-kata terakhirmu sekarang. Wajah berlumuran darah Ji Rufeng mengungkapkan senyum sinis yang dipenuhi dengan kebencian. Hahaha, Ji Tian Xing, bahkan jika aku mati di sini malam ini, kamu dan ayahmu tidak akan hidup lama. Anda akan dimakamkan bersama saya cepat atau lambat. Aku akan menunggumu di Yellow Springs. Seseorang akan membalaskan dendamku. Hahaha. Dengan itu, Ji Rufeng tertawa gila. Kalau begitu pergilah ke neraka. Ji Tian Xing berteriak dengan dingin, mengayunkan pedangnya dan menusuk tenggorokannya. Ji Rufeng segera berhenti bernapas. Matanya masih terbuka lebar saat tubuhnya jatuh ke tanah dengan plop. Puncak gunung jatuh ke dalam keheningan. Angin malam bertiup, menyebarkan bau darah di tanah. Berurusan dengan mayat-mayat ini. Ji Tian Xing memerintahkan Musan sebelum berjalan menuju mayat Ji Hao. Sejak dia menyusul Ji Rufeng dan putranya, Ji Hao gemetar ketakutan. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, yang tampaknya agak tidak normal. Dia secara khusus mengamati Ji Hao barusan dan menyadari bahwa tubuh dan tinggi Ji Hao agak berbeda dari yang dia ingat. Ji Tian Xing tidak bisa tidak curiga ada yang salah dengan Ji Hao ini. Dia datang ke sisi mayat Ji Hao dan menggunakan pedangnya untuk membuka rambut yang menutupi wajahnya, dengan hati-hati mengamati wajah Ji Hao. Setelah beberapa saat, Ji Tian Xing tiba-tiba menyadari sesuatu dan mengerutkan kening. Musan, periksa tubuh Ji Hao dan lihat apakah dia sedang menyamar. Musan segera mengerti apa maksudnya dan buru-buru berjongkok untuk memeriksa wajah Ji Hao. Dia mengulurkan dua jari dan mencari wajah Ji Hao sebentar sebelum merobek topeng kulit manusia. Seketika, wajah gelap dan biasa muncul di depan semua orang. Ji Tian Xing menatap wajah asing itu dengan kilatan dingin di matanya. Dia berkata dengan penuh kebencian, itu benar-benar pengganti. Sialan Ji Rufeng, rubah tua yang licik. Dia telah menemukan seseorang untuk menyamar sebagai Ji Hao dan membodohi kita semua. Musan berlutut dengan satu kaki karena malu dan meminta maaf kepada Ji Tian Xing. Tuan muda, ini adalah kelalaian saya. Saya ceroboh dan dibodohi oleh seorang pengganti, membiarkan Ji Hao melarikan diri. Tuan muda, izinkan saya untuk menebus diri saya sendiri. Saya akan segera mengirim orang untuk menyelidiki. Kita harus menangkap Ji Hao. Ji Tian Xing berpikir sejenak dan mengangguk. Masalah ini tidak bisa ditunda. Kirim orang untuk menyelidiki segera. Ingat, tangkap dia hidup-hidup. Ya, Tuan muda, Musan menangkupkan tinjunya dan segera memerintahkan para ahli dari Balai Pedang Bayangan untuk memulai operasi. Setelah dia mewariskan perintah dan mengatur orang-orangnya, mayat di puncak gunung juga ditangani. Ji Tian Xing membawa semua orang menjauh dari puncak gunung dan kembali ke kota Kekaisaran. Keesokan harinya, tengah hari, Aula Utama Ji Man Shen. Ji Tian Xing duduk di kursi Patriark. Hari ini, dia akan membereskan masalah internal dan mengatur ulang keluarga Ji. Musan berdiri di sampingnya dengan pedang di tangannya, tampak seperti dewa pembunuh. Di kedua sisi Aula Utama duduk Grand Elder Ji Da Jiang, empat manajer dengan nama belakang yang berbeda, dan beberapa tetua dan tetua dari keluarga Ji. Tetua ketiga Ji Chang He dan lima manajer lainnya dengan nama keluarga Ji dipaksa berlutut di tengah Aula Utama oleh para ahli dari Shadow Sword Hall. Ji Tian Xing mengeluarkan semua jenis bukti dan mendaftarkan kejahatan lima manajer dengan nama keluarga Ji. Kemudian, dia mengumumkan hukuman di depan semua orang. Singkirkan lima manajer bermarga Ji dari posisi mereka dan sita semua aset keluarga mereka. Kemudian, mereka berlima akan dikeluarkan dari keluarga Ji dan nama mereka akan dihapus dari silsilah. Mulai sekarang, kelima orang ini tidak lagi menjadi manajer yang kuat dari keluarga Ji. Mereka akan direduksi menjadi orang miskin yang tidak punya uang. Selain itu, mereka akan dikeluarkan dari keluarga Ji dan nama mereka akan dihapus dari silsilah. Bahkan setelah kematian, mereka tidak akan bisa memasuki Aula leluhur keluarga Ji. Bagi mereka, ini tidak diragukan lagi adalah hukuman yang paling masuk akal. Pengumuman Ji Tian Sing seperti baut dari biru kelima manajer dengan nama keluarga Ji. Mereka tercengang di tempat. Setelah sadar kembali, kelima manajer itu memukul dada mereka dan menghentakkan kaki mereka. Mereka berulang kali bersujud dan memohon agar Ji Tian Sing bersikap lunak dan memaafkan mereka. Bahkan ada dua manajer yang meratap di depan semua orang dan menamparkan diri mereka sendiri di depan Ji Tian Sing untuk mengungkapkan penyesalan mereka. Namun, apa yang terjadi di Aula Utama beberapa hari yang lalu masih terbayang jelas di benaknya. Bagaimana Ji Tian Sing bisa memaafkan mereka? Saat itu, kelima manajer ini telah membantu Ji Tian Sing merebut kekuasaan dan menekan Ji Tian Sing. Seberapa menjijikkan wajah mereka? Sekarang hal-hal telah berkembang ke titik ini, bahkan jika mereka menangis dengan sedihnya dan memohon belas kasihan dan bertobat, Ji Tian Sing tidak akan berbelas kasih. Setelah berurusan dengan lima manajer bermarga Ji, Ji Tian Sing berurusan dengan paman ketiga, Ji Chang He. Penatua ketiga Ji Chang He berkolusi dengan penatua kedua Ji Rufeng untuk menggelapkan aset keluarga Ji dan mengisi kantong mereka sendiri. Mereka melakukan segala macam perbuatan jahat. Ji Chang He, karena kamu adalah saudara kandung ayahku, aku akan memberimu hukuman yang lebih ringan. Mulai hari ini dan seterusnya, Ji Chang He akan dilucuti dari semua posisinya dan tidak akan mencampuri urusan keluarga Ji. Selanjutnya, Ji Chang He akan dipenjara di halaman bambu panjang. Dia tidak akan bisa melangkah keluar dari halaman selama sisa hidupnya. Jika Ji Chang He melanggar hukuman di atas sedikit saja, dia akan dieksekusi di tempat. Setelah mengumumkan hukumannya, Ji Tian Sing menatap Ji Chang He dengan dingin dan bertanya, Ji Chang He, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Ji Chang He saat ini tidak memiliki sikap arogan dan berpuas diri seperti beberapa hari yang lalu. Rambutnya acak-acakan dan dia memotong sosok yang menyesal. Mata kosongnya dipenuhi dengan keputus asaan dan kemarahan. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Ji Tian Sing dan mencibir dengan ekspresi sinis. Haha, Ji Tian Sing, pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Aku hanya tidak berpikir kakak kedua dan aku akan meremehkanmu. Kamu baru berusia 17 tahun, tetapi metodemu lebih tegas dan kejam daripada metode ayahmu. Bab 85 Setelah berurusan dengan Ji Chang He dan 5 kepala klan Ji, perselisihan internal klan Ji akhirnya benar-benar dihilangkan. Ji Tian Sing telah membalaskan dendam dirinya dan ayahnya, dan juga menyelesaikan tugas ayahnya untuk melindungi yayasan Ji klan selama 100 tahun. Tentu saja, pemecatan kedua sesepuh dan 5 kepala klan untuk sementara waktu akan memengaruhi bisnis dan properti klan Ji. Ji Tian Sing tidak memiliki banyak orang di bawah komandonya, hanya balai pedang bayangan dan 4 kepala klan dengan nama keluarga yang berbeda. Dia tidak punya pilihan selain menjalankan tugasnya sebagai kepala klan, bekerja keras setiap hari untuk bisnis dan properti klan Ji, merumuskan berbagai rencana, dan menemukan cara untuk memulihkan bisnis klan Ji. Tanpa sadar, 3 hari telah berlalu. Dalam 3 hari ini, dia sangat sibuk. Untuk memadamkan akibat dari perselisihan internal klan Ji, dapat dikatakan bahwa dia kelelahan secara mental dan fisik. Untungnya, properti klan Ji mencakup lebih dari setengah dinasti kekaisaran Qing, dan ada banyak orang yang cakep di bawah komandonya. Dia mempromosikan beberapa kepala klan baru yang dapat dipercaya, dan merumuskan beberapa rencana dan aturan berdasarkan situasi klan Ji saat ini, dan akhirnya menstabilkan situasi bergolak klan Ji. Menurut perkiraannya, klan Ji akan kembali normal paling lama sebulan, dan akan menjadi makmur seperti sebelumnya. Pagi-pagi sekali, Ji Tian Sing bangun dan sedang mandi saat suara Han Er terdengar dari luar kamarnya. Tuan muda sulung, Tuan baru saja menyelesaikan pelatihan tertutupnya, dan dia ingin Anda melihatnya. En, aku akan pergi sekarang. Ji Tian Sing menanggapi dan dengan cepat berjalan keluar dari halaman King Feng, menuju kediaman ayahnya. Ketika dia tiba di halaman San Cong, Ji Tian Sing baru saja memasuki ruangan dan melihat ayahnya duduk di samping tempat tidur, berbicara dengan Musan dengan suara rendah. Melihatnya memasuki ruangan, Ji Chang Kong segera mengungkapkan senyum puas dan melambai padanya, Tian Sing, cepat datang. Melihat kulit ayahnya telah pulih, Ji Tian Sing merasa sedikit terhibur. Dia dengan cepat maju dan membungkuk, bertanya dengan prihatin, Ayah, Anda telah mengikuti pelatihan tertutup selama beberapa hari, bagaimana luka Anda? Ji Chang Kong sedikit menganggup dan berkata dengan nada tenang, racun bubuk penghancur energi sebagian besar telah dihilangkan. Cedera ayah telah stabil, dan tidak ada masalah besar untuk saat ini. Baru saat itulah Ji Tian Sing merasa lega. Dia tersenyum dan berkata, Ayah, banyak hal telah terjadi di Manor saat kamu memulihkan diri dalam pengasingan. Biarkan aku memberitahumu perlahan. Ji Chang Kong menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Tian Sing, Musan telah memberitahuku semua yang telah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu akan benar-benar memulihkan kekuatanmu, lulus ujian area terlarang keluarga, dan berhasil sebagai patriark keluarga. Dia bahkan lulus kompetisi sekte pilar langit dan memenangkan tempat pertama. Itu hebat. Saya sudah tahu bahwa Anda tidak akan mengecewakan saya. Anda akan melindungi fondasi 100 tahun keluarga Ji dan bangkit kembali, menjadi terkenal di seluruh dunia. Berbicara sampai saat ini, emosi Ji Chang Kong agak gelisah. Hatinya dipenuhi dengan kejutan yang dalam. Ji Tian Sing bisa lulus ujian di area terlarang keluarga sudah mengejutkannya. Ketika dia memasuki area terlarang keluarga, dia berada di tahap ke-6 dari alam tongsuan, tetapi dia masih dipukuli hitam dan biru oleh naga hitam. Dia hanya berhasil mendapatkan kristal biru setelah hampir mati. Ji Tian Sing tidak hanya lulus ujian, tetapi dia juga menghapus rasa malunya dalam kompetisi masuk sekte pilar langit dan memenangkan tempat pertama, menjadi terkenal di seluruh dinasti Kekaisaran Azure. Sebagai seorang ayah, bagaimana mungkin dia tidak merasa bangga dengan anaknya. Selain itu, Ji Tian Sing mampu mengendalikan keluarga Ji yang besar pada usia 17 tahun. Dia bahkan menggunakan metode gemuruh untuk menghilangkan masalah internal keluarga Ji. Ini membuat Ji Chang Kong merasa semakin tidak percaya. Melihat emosi dan keheranan ayahnya, Ji Tian Sing tersenyum dan berkata dengan prihatin, Ayah, meskipun ada beberapa gangguan yang tidak dapat dihindari dalam properti dan bisnis keluarga setelah saya menghilangkan masalah internal, saya telah membuat pengaturan. Situasi saat ini sudah stabil. Paling-paling, butuh dua bulan bagi kita untuk pulih. Ayah, kamu adalah pilar keluarga Ji. Selama ini, kamu harus fokus pada pemulihan. Kamu harus memulihkan cedera dan kekuatanmu secepat mungkin. Ji Chang Kong melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Tian Sing, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku tahu seberapa parah lukaku. Saya tahu bahwa Anda dengan sepenuh hati mengejar puncak seni bela diri. Tujuan seumur hidup Anda adalah memasuki sekte pilar langit untuk berkultivasi. Anda tidak perlu khawatir tentang masa depan. Anda bisa pergi ke sekte pilar langit untuk berkultivasi dengan nyaman. Saya akan mengurus urusan duniawi keluarga. Anda tidak perlu khawatir tentang hal-hal sepele ini. Ji Tian Sing masih khawatir dan bertanya dengan cemas, Ayah, lukamu belum sembuh. Bagaimana jika keluarga Ling kembali dan membalas? Ji Chang Kong menunjuk Musan di sampingnya dan berkata sambil tersenyum, baru saja, Musan mewariskan perintah untuk memanggil 16 ahli balai pedang bayangan untuk menjaga kediaman Ji. Dengan Musan dan 16 ahli balai pedang bayangan, kediaman Ji akan aman. Keluarga Ling tidak akan berani bergerak melawanku. Ji Tian Sing berpikir sejenak dan mengangguk, itu bagus. Kalau begitu aku akan kembali dan bersiap. Kita akan berangkat ke sekte pilar langit dalam 5 hari. Setelah masalah ini diselesaikan, Ayah dan anak itu mengobrol sebentar lagi sebelum Ji Tian Sing pergi. Setengah jam kemudian, Ji Tian Sing kembali ke Cool Breeze Courtyard. Saat dia berjalan ke pintu, dia mendengar dua suara datang dari dalam ruangan. Mereka berbicara dengan suara rendah. Huff, Old Ji benar-benar bukan teman yang baik. Dia sibuk dengan masalah keluarga Ji beberapa hari terakhir ini dan tidak melakukan sesuatu yang baik untukku. Saya harus mencuri makanan secara pribadi untuk dimakan. Orang yang berbicara secara alami adalah Rubah S kecil, Kian Yue. Ya, ya, Rubah kecil, kamu masih pintar. Beberapa hari yang lalu, aku membantu Old Ji bertarung dan menghabiskan banyak energi. Tubuhku dalam kondisi yang buruk. Aku perlu makan lebih banyak untuk memulihkan tubuhku. Ji Tian Sing sangat akrab dengan suara ini. Itu adalah suara naga hitam kecil. Hai, naga hitam kecil, jangan makan terlalu cepat. Tinggalkan beberapa untukku. Sialan, ayam panggang itu milikku. Kembalikan padaku. Suara Kian Yue terdengar lagi. Tidak jelas apakah dia masih memiliki makanan di mulutnya. Ji Tian Sing mengerutkan kening dan segera membuka pintu. Dia melihat meja bundar di ruangan itu dipenuhi dengan segala macam makanan lesat. Ada berbagai macam buah-buahan segar dan hidangan lesat, serta ayam panggang, bebek panggang, dan kaki domba panggang. Makanan ditumpuk seperti gunung kecil. Kian Yue dan cakar naga hitam kecil itu memegang makanan. Mereka makan dengan lahap, minyak menetes dari mulut mereka. Ketika Ji Tian Sing masuk ke ruangan, Kian Yue menjangkau dengan cakar kecilnya, mencoba merebut ayam panggang emas dari tangan naga hitam kecil itu. Mereka berdua mendengar pintu terbuka dan berhenti pada saat bersamaan. Mereka menoleh untuk melihat pintu. Ji Tian Sing menatap mereka berdua dengan ekspresi aneh. Dia pura-pura marah dan berkata, Wow, kalian berdua mencuri makanan di belakangku. Naga hitam kecil itu buru-buru menelan setengah dari kaki ayam di mulutnya. Kemudian, dengan deru, itu berubah kembali menjadi pedang naga hitam dan menyusup ke sarung pedang yang tergantung di dinding. Tian Yue buru-buru menyekam minyak dari mulut kecilnya dan tersenyum. Ji Tua, jangan marah. Aku tidak bermaksud mencuri makanan. Itu memutar matanya dan mengarahkan cakar kecilnya ke pedang naga hitam yang tergantung di dinding. Ia berkata dengan benar, naga hitam kecil yang ingin makan dan menghasutku untuk mencuri makanan dari dapur. Ia telah mengeluh kepadaku selama beberapa hari terakhir. Dikatakan bahwa ia menghabiskan banyak energi untuk membantumu bertarung di arena hari itu. Ia bahkan melukai pinggangnya dan perlu makan untuk memulihkan energinya. Pedang naga hitam yang tergantung di dinding berayun dua kali. Suara cemberut naga hitam kecil itu terdengar. Itu bukan aku. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Rubah kecil, rubah lapar yang mengeluh lebih dulu. Rubah lapar mengeluh lebih dulu. Ji Tian Xing terhibur dengan kata-kata naga hitam kecil itu. Tidak ini ringkas dan lengkap dan akurat. He he. Bab 86. Melihat Kian Yue masih ingin berdebat, Ji Tian Xing melambaikan tangannya. Baiklah, berhenti berdebat. Makanlah sebanyak yang kamu mau. Jika tidak cukup, aku akan meminta dapur untuk mengirim lebih banyak. Aku bersiap untuk mengasingkan diri untuk berkultivasi selama beberapa hari. Selama waktu ini, kalian berdua harus bersikap baik. Kita akan pergi ke sekte pilar langit dalam beberapa hari. Setelah Kian Yue dan naga hitam kecil selesai makan, Ji Tian Xing bersiap untuk memasuki pengasingan. Tapi saat ini, suara Huan Yue datang dari luar pintu. Tuan Muda Sulung, Putri Kecil ada di sini. Cepat keluar dan lihatlah. Nada Huan Yue agak aneh, menyebabkan Ji Tian Xing mengerutkan kening. Dia agak bingung. Dia buru-buru menyuruh Kian Yue kembali ke 100 Trashers Brokade Pach sebelum membuka pintu dan berjalan ke halaman kecil. Huan Yue sedang berdiri di pintu masuk halaman kecil, dengan hormat menyambut Putri Kecil itu. Di pintu masuk halaman, sosok halus dan imut mengenakan gaun kuning muda memasuki mata Ji Tian Xing. Kakak Tian Xing, aku di sini. Ji ke memasuki halaman dengan senyum seindah bunga. Langkah kakinya ringan dan gesit, dan jelas bahwa dia sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Ji Tian Xing tersenyum dan mengangguk. Dia akan melangkah maju untuk menyambut Ji Ke. Namun, ketika dia melihat sekelompok besar penjaga mengikuti di belakang Ji Ke dan membawa beberapa kotak, senyum di wajahnya segera berubah menjadi kebingungan. Keke, apa yang kamu lakukan sekarang? Ji Ke datang ke sisinya dengan wajah penuh kegembiraan. Dia dengan erat memegang lengannya dan mengarahkan penjaga istana untuk membawa kota-kota itu ke dalam ruangan. Kakak Tian Xing, jangan salah paham. Aku di sini bukan untuk memberimu hadiah kali ini. Kota-kota ini semua barang bawaanku. Aku telah memutuskan untuk tinggal bersamamu selama beberapa hari. Ah, ekspresi Ji Tian Xing menjadi sedikit aneh. Keke, ini tidak bagus, kan? Kamu seorang putri yang belum menikah dan kamu datang untuk tinggal bersamaku. Jika beritanya keluar, pasti akan ada banyak rumor. Wajah Ji kepenuh dengan senyuman. Jelas, dia tidak peduli dengan efek negatifnya. Setelah para penjaga meletakkan kota-kota itu, dia memerintahkan mereka untuk meninggalkan halaman kecil itu. Dia menarik Ji Tian Xing ke kamar. Setelah duduk, dia tersenyum dan berkata, Kakak Tian Xing, kita akan pergi ke Sekte Bantalan Langit dalam beberapa hari. Aku bosan tinggal di istana selama beberapa hari ke depan, jadi aku akan tinggal di sini selama beberapa hari. Akan lebih mudah bagi kita untuk berangkat bersama. Apa yang salah? Kakak Tian Xing, apakah Anda tidak mau? Apakah saya terlalu tiba-tiba dan lancang? Jika Kakak Tian Xing menganggapku menyebalkan, maka aku akan pindah saja. Saat dia berbicara, dia cemberut. Wajahnya yang cantik menunjukkan ekspresi yang salah, dan lapisan kabut muncul di matanya yang jernih. Ji Tian Xing dengan cepat tersenyum dan mencubit wajah kecilnya yang lucu. Dia menghiburnya dan berkata, Ke, kamu salah paham denganku. Mengapa aku menganggapmu menyebalkan? Kamu benar. Kamu bisa tinggal di sini untuk sementara waktu. Dalam beberapa hari, kita akan menuju ke Sekte Bantalan Langit bersama-sama. Baru saat itulah ekspresi bersalah di wajah Jika menghilang dan dia mengungkapkan senyum manis. N, aku tahu itu. Kakak Tian Xing adalah yang terbaik. Ji Tian Xing tersenyum dan mengangguk. Kemudian, dia menyuruh Waner merapikan kamar untuk Jika dan menyiapkan tempat tinggal. Hanya mereka berdua yang tersisa di ruangan itu. Jika membungkuk ke telinga Ji Tian Xing dan berbisik, Kakak Tian Xing, ada yang ingin kuberitahukan padamu. Pagi ini, orang-orang dari Sekte Bantalan Langit membawa paman kekaisaranku keluar dari kota kekaisaran dan berangkat ke Sekte Bantalan Langit. Mendengar berita ini, Ji Tian Xing langsung mengerutkan kening. Pangeran kecil Ji Ling. Dia benar-benar pergi dengan orang-orang dari Sekte Bantalan Langit ke Sekte Bantalan Langit. Ji ke mengangguk. Matanya yang jernih juga dipenuhi dengan keraguan. Itu benar. Saya juga tidak mengerti kenapa. Masuk akal untuk mengatakan bahwa kamu, tempat pertama turnamen, harus dihargai oleh Sekte Bantalan Langit. Mereka seharusnya membawamu bersama. Ji Tian Xing tetap diam. Matanya melonjak dengan pikiran. Dia terus merasa ada yang tidak beres. Setelah hening sejenak, Ji ketiba-tiba memikirkan sesuatu. Ekspresinya tidak bisa membantu tetapi berubah sedikit. Dia merendahkan suaranya dan berkata, Itu benar, kakak Tian Xing, saya ingat sesuatu. Sebelumnya, saya secara tidak sengaja mendengar bahwa tiga murid dari Sekte Bantalan Langit datang ke dinasti Azure kekaisaran kami tidak hanya untuk mengawasi turnamen, tetapi juga untuk menyelesaikan misi. Mereka sepertinya sedang mencari seseorang dan paman kekaisaranku adalah orang yang mereka cari. Kakak Tian Xing, apakah menurutmu itu karena ini? Ji Tian Xing sedikit menganggup dan berkata dengan ekspresi serius, seharusnya begitu. Tapi mengapa Ji Ling adalah orang yang mereka cari? Ji ke mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak mengerti kenapa. Mungkin saat kita mencapai Sekte Bantalan Langit, kita akan tahu apa yang terjadi. Setelah itu, Ji ke mengobrol dengannya sebentar lagi sebelum bersiap untuk kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Ji Tian Xing buru-buru mendesak, Keke, saya bersiap untuk mengasingkan diri untuk berkultivasi selama beberapa hari. Kami akan berangkat dalam lima hari. Ini akan memakan waktu setidaknya setengah bulan dari dinasti Kekaisaran Azure ke Sekte Bantalan Langit. Perjalanannya panjang dan bergelombang. Anda harus beristirahat dengan baik beberapa hari ini. Ji ke menganggup dengan patuh untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia mengucapkan selamat tinggal padanya dan kembali ke kamarnya. Ji Tian Xing juga memasuki ruang bawah tanah rahasia. Dia mengeluarkan banyak pil dan menelannya sebelum mulai berkultivasi. Dua hari yang lalu, dia meluangkan waktu untuk pergi ke Aula Seni Bela Diri dan menguji kekuatannya lagi. Sekarang, dia sudah memiliki kekuatan tingkat kelima dari True Element Realm. Terlebih lagi, embryo pedang di tubuhnya semakin hari semakin kuat. Kekuatannya masih meningkat pesat. Ji Tian Xing mempertimbangkan dan bersiap untuk mengembangkan Sword Heart Dao tingkat ketiga. Dia ingin menyempurnakan sembilan meridian utama di tubuhnya menjadi urat pedang. Meskipun meridiannya telah diubah oleh kekuatan obat bunga bintang merah, meridiannya jauh lebih keras dan lebih kuat daripada orang biasa. Namun, ini masih jauh dari cukup. Sulit untuk mendukung ki pedang yang kuat dan sirkulasi esensi sejatinya. Hanya dengan menyempurnakan sembilan meridian utama menjadi urat pedang, dia dapat mengedarkan esensi sejatinya dengan lebih lancar dan mengontrol ki pedang dengan lebih bebas. Di ruang rahasia yang gelap, Ji Tian Xing duduk bersila di arai pengumpulan esensi. Tangannya membentuk seni pengendali pedang saat dia mulai berkultivasi. Pil obat yang baru saja dia konsumsi juga dikatalisasi oleh esensi sejatinya dan memancarkan kekuatan obat yang luar biasa. Kekuatan obat mengalir tanpa henti di meridiannya, memperkuat esensi sejati dan embryo pedangnya. Dia mengedarkan kinya dan berkultivasi selama sembilan siklus, dan satu hari telah berlalu. Sehari kultivasi pahit telah meningkatkan kekuatannya beberapa tingkat. Embryo pedang juga telah tumbuh secara signifikan. Dia hendak mengkonsumsi pil obat lain untuk diolah ketika tubuhnya tiba-tiba menegang. Kesadarannya tersedot ke dalam lubang hitam misterius di dantiannya dan ke dalam makam kensin. Us! Kesadaran Jitian Singh memasuki ruang yang dingin dan gelap. Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa dia tidak lagi berada di hutan belantara yang luas. Sebaliknya, dia berada di bawah prasasti pedang hitam pekat yang gigih. Prasasti pedang kuno yang tingginya puluhan ribu kaki sama megahnya seperti sebelumnya. Itu memancarkan aura agung yang bisa menekan langit dan bumi. Empat kata berwarna merah darah pada prasasti pedang memancarkan esensi pedang yang mendominasi dan tajam yang tampaknya mampu merobek langit. Jitian Singh segera mengerti bahwa jiwa pedang, pemakaman surga, pasti telah menarik kesadarannya ke makam kensin dan membawanya ke sini. Bab 87 Jitian Singh menatap prasasti pedang kuno dan bertanya dengan tenang. Senior Burial of Heaven, apakah kamu memanggilku ke sini? Suara Burial of Heaven segera terdengar dari prasasti pedang kuno. Itu masih sekuat dan jauh seperti biasanya. Ya. Jitian Singh menganggup dan bertanya lagi, Senior Burial of Heaven, bolehkah saya bertanya mengapa Anda memanggil saya ke sini? Burial of Heaven berkata dengan suara rendah, Nak, meskipun kamu bisa mengolah jalan hati pedang dan telah mencapai tingkat pemula, kamu masih seorang manusia. Bakat bawaan Anda terbatas, dan Anda ditakdirkan untuk hanya dapat mencapai tingkat ketiga dari jalan hati pedang. Anda tidak akan pernah bisa mencapai level keempat. Meskipun pemahamanmu lumayan dan hatimu cukup kuat, kamu tidak memiliki konstitusi dan garis keturunan yang cukup kuat. Kamu ditakdirkan untuk tidak mencapai banyak hal. Mendengar ini, Jitian Singh tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening dan bertanya, Senior Burial of Heaven, apakah Anda memanggil saya ke sini untuk membujuk saya agar menyerah pada budidaya jalan hati pedang? Burial of Heaven terdiam beberapa saat sebelum berkata, meskipun kamu sangat lemah dan memiliki bakat yang rendah, dari apa yang aku tahu tentang kamu, kamu bertekad dan gigih. Kamu pasti tidak akan menyerah untuk mengembangkan jalan hati pedang. Jitian Singh menganggup dan berkata dengan nada tegas, benar. Menumbuhkan jalan hati pedang adalah satu-satunya cara bagiku untuk menjadi lebih kuat. Saya tidak akan pernah menyerah. Setelah jeda, dia melihat prasasti pedang dengan mata berbinar dan bertanya, Senior Burial of Heaven, karena Anda telah menunjukkan kekurangan saya, Anda bersedia memberitahu saya rahasia ini. Kamu pasti punya cara untuk memecahkan bakat bawaanku, kan? Burial of Heaven berkata dengan suara rendah, Ya, kamu sangat pintar. Karena kamu telah berhasil mengolah jalan hati pedang dengan tubuh manusia, kamu dapat dianggap memiliki hubungan dengan Kenshin. Aku dapat membantumu memecahkan kekurangan bakat bawaanmu. Kenshin pernah melangkah ke domain Tianchen dan meninggalkan kesempatan di Star Ancient Realm. Itu adalah setetes darah ilahi Kenshin yang tersegel di dalam Heavenly Astral Bat. Jika kamu dapat menemukan Heavenly Star Bat dan mendapatkan setetes darah suci itu, kamu akan dapat melebur dengan garis keturunan Kenshin dan menyelesaikan kekurangan dari bakat bawaanmu. Kamu juga akan berhasil mengolah dao pedang tertinggi dari Kenshin. Mendengar ini, mata Jitian Sing bersinar terang, hatinya dipenuhi dengan antisipasi dan keinginan. Alam bintang kuno, darah dewa, manik bintang surgawi. Terima kasih, Senior Burial of Heaven. Aku akan mengingat ini. Dia tahu betul bahwa dao pedang tertinggi yang disebutkan oleh Swat Soul Burial of Heaven bukan hanya Swat Heart Dao, tetapi juga Swat Dao Absolute R tingkat yang lebih tinggi. Jika dia bisa mendapatkan darah dewa di Heavenly Star Bat, dia tidak hanya bisa menutupi kekurangan bawaannya, tetapi dia juga bisa mengembangkan pedang dao yang lebih dalam. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Bagaimana mungkin darahnya tidak mendidih? Namun, Ji Tianxing dengan cepat menjadi tenang saat hatinya dipenuhi rasa khawatir. Alam bintang kuno adalah alam kuno yang paling misterius dan aneh di wilayah Tianchen. Legenda mengatakan bahwa itu adalah tanah suci budidaya yang diciptakan oleh maha kuasa kuno. Ini seperti dunia kecil. Sekte pilar langit dan tujuh sekte teratas di wilayah Tianchen semuanya terletak di alam bintang kuno, dan mereka masing-masing menempati tanah harta Karun Fenaroh. Dengan kekuatanku saat ini, mencari manik bintang surgawi di alam bintang kuno tidak diragukan lagi seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Aku khawatir aku tidak akan dapat menemukannya seumur hidupku, kan? Pedang jiwa pemakaman surga memberitahu ku berita ini. Meskipun mengasihkan, itu hanya ilusi. Itu hanya bisa menjadi fantasi. Pada saat ini, Swordsoul Burial of Heaven berbicara lagi. Nak, bukankah kamu akan pergi ke sekte pilar langit dalam beberapa hari? Sekte pilar langit ada di alam bintang kuno. Setelah kamu menetap di sekte pilar langit, lakukan yang terbaik untuk menemukan manik bintang surgawi. Jika kamu ingin menguasai dao pedang tertinggi Kenshin dan menjadi ahli tertinggi seperti Kenshin, kamu hanya memiliki satu jalan untuk diambil. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, Senior Burial of Heaven, bagaimana Anda tahu bahwa saya akan pergi ke sekte pilar langit dalam beberapa hari? Swordsoul Burial of Heaven tertawa kecil. He he, aku ada di tubuhmu. Aku tahu segalanya tentangmu. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa bertahan di pegunungan Tai Ye dan bahkan menaklukkan rubah langit kecil itu? Ji Tian Xing menyadari dan merasa lebih menghormati Swordsoul Burial of Heaven. Oh benar, pemakaman surga Senior, kamu mengatakan bahwa Kian Yue adalah rubah surgawi kecil. Bisakah Anda memberitahu saya lebih banyak tentang itu? Pemakaman jiwa pedang surga berkata dengan acu tak acu, itu hanya binatang ilahi, rubah surgawi. Meskipun itu salah satu dari jenis di dunia ini, ketika aku berada di alam atas. Pada titik ini, tiba-tiba berhenti dan tidak berlanjut. Singkatnya, ini juga merupakan kesempatan besar bagimu untuk menaklukkan rubah langit kecil itu. Ini akan sangat membantumu di masa depan. Karena pemakaman jiwa pedang surga tidak ingin mengatakan lebih banyak, Ji Tian Xing tidak bertanya lagi dan mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Terima kasih atas saranmu, Senior Burial of Heaven. Senior Burial of Heaven, Anda memberitahu saya begitu banyak rahasia hari ini dan bahkan membantu saya memikirkan cara untuk mengatasi cacat bakat bawaan saya. Anda pasti punya alasan sendiri. Ji Tian Xing tahu betul bahwa tidak ada yang namanya cinta atau kebencian tanpa alasan di dunia ini. Pemakaman jiwa pedang surga tidak memiliki persahabatan dengannya, tetapi bersedia untuk memberitahunya begitu banyak rahasia dan membantunya mendapatkan ide. Pasti ada motif lain. Benar saja, pemakaman jiwa pedang surga tidak menyembunyikannya dan berkata dengan jujur, ya, sebagian alasan mengapa saya membantu Anda adalah karena Anda memiliki hubungan dengan Kenshin. Dan alasan utamanya adalah aku ingin kamu tumbuh lebih kuat dengan cepat dan membantuku mendapatkan primordial ki yang lebih kuat sehingga aku bisa terbangun secara bertahap. Ki primordial yang saya peroleh dari rubah surgawi kecil terlalu lemah. Itu hanya bisa menjaga jiwaku dari kehancuran, tetapi itu tidak bisa benar-benar terbangun. Mendengar ini, Ji Tianxing mengangkat alisnya dan tersenyum. Senior Burial of Heaven, karena memang begitu, maka ini adalah kesepakatan di antara kita. Kamu membimbingku dalam mengolah dao pedang tertinggi Kenshin, dan aku membantumu memulihkan primordial ki setelah aku menjadi lebih kuat. Bagaimana? Swordsoul Burial of Heaven tiba-tiba terkeke dengan nada mengejek. Prasasti pedang juga meledak dengan niat pedang yang melonjak, menyebabkan angin kencang bertiup di langit. Hahaha, anak manusia rendahan berani membuat kesepakatan denganku. Kamu benar-benar pria kecil yang menarik. Baik, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Masalah ini diselesaikan. Prasasti pedang kuno meledak dengan kekuatan tak terlihat dan mengirim kesadaran Ji Tianxing keluar dari makam Kenshin. Swosh! Kesadarannya kembali ke tubuhnya, dan dia membuka matanya. Bintang alam kuno, mutiara bintang surgawi, darah Kenshin. Aku tidak akan pernah menyerah pada Swoth Heart Dao. Aku pasti akan menemukan mutiara bintang langit dan mendapatkan darah Kenshin. Ji Tianxing mengepalkan tinjunya dan bersumpah di dalam hatinya. Setelah sekian lama, dia akhirnya tenang dan mulai berkultivasi lagi. Dalam empat hari berikutnya, dia berkultivasi dalam pengasingan di ruang rahasia dan tidak menunjukkan dirinya. Baru pada pagi hari kelima dia mengakhiri kultivasinya dan keluar dari ruang rahasia bawah tanah. Pada saat ini, kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat dibandingkan sebelum dia mengasingkan diri, dan dia tidak jauh dari tahap enam energi sejati. Hari ini adalah hari dia dan putri kecil Ji Keberangkat. Bab 88. Pagi-pagi sekali, kediaman Ji menyiapkan kereta untuk Ji Tianxing dan Ji Ke. Selain dua kusir, ada juga empat pengawal yang akan mengantar mereka ke sekte pilar langit. Ji Changkong secara pribadi memimpin keluarga Ji untuk mengirim Ji Tianxing dan Ji kekeluar dari kediaman Ji dan melambaikan tangan kepada mereka. Kedua gerbong itu meninggalkan kota kekaisaran di bawah matahari pagi dan menuju ke utara di sepanjang jalan resmi, menimbulkan awan debu. Awalnya, Ji Tianxing dan Ji keberada di gerbong terpisah dan barang bawaan mereka juga ada di gerbong masing-masing. Keluarga Ji mengaturnya seperti ini untuk menghindari kecurigaan dan mereka juga tidak berani mengabaikan putri kecil itu. Mereka tidak bisa membiarkan putri kecil yang berharga itu masuk ke gerbong yang sama dengan Ji Tianxing, bukan? Skandal macam apa ini? Dimanakah wajah keluarga kekaisaran? Namun, ketika kereta meninggalkan kota kekaisaran, putri kecil itu masuk ke kereta Ji Tianxing dan bersikeras untuk masuk bersamanya. Alasannya sangat bagus. Perjalanan ke sekte pilar langit begitu panjang dan terlalu membosankan untuk duduk sendirian di gerbong. Tentu saja, dia membutuhkan seseorang untuk diajak mengobrol untuk menghilangkan kebosanannya. Ji Tianxing secara alami tidak tahan untuk menolaknya. Melihat wajahnya yang tersenyum dan suasana hatinya yang sangat baik, dia mengobrol dengannya di sepanjang jalan. Sore hari, Ji ke sedikit lelah dan tidak mengobrol lagi. Dia berbaring di pelukan Ji Tianxing dan tertidur. Ji Tianxing secara alami tidak akan membangunkannya. Dia bahkan berubah menjadi posisi yang lebih nyaman dan memeluknya saat dia diam-diam merenung. Saat malam tiba, kedua gerbong itu melaju ke kota kecil. Semua orang menemukan penginapan untuk tinggal dan beristirahat. Keesokan paginya, semua orang beristirahat dengan baik dan mengisi kembali air dan makanan mereka sebelum melanjutkan perjalanan. Dari Imperial Azure Kingdom ke Star Ancient Realm tempat sekte pilar langit berada, mereka harus melewati dua kerajaan. Untungnya, mereka berada di jalan utama berbagai kerajaan dan kecepatan kereta juga sangat cepat. Mereka bisa melakukan perjalanan 5-600 mil sehari. Tiga hari kemudian, kereta melaju keluar dari kerajaan ke Kaisaran Azure dan memasuki kerajaan Maorong. Ada banyak gunung dan sungai di kerajaan Maorong. Pemandangannya sangat indah dan budayanya juga sangat berbeda dari Imperial Azure Kingdom. Jitiansing dan Jike duduk di gerbong dan menikmati pemandangan di sepanjang jalan. Mereka mengobrol dengan gembira. Ini terutama berlaku untuk Jike, yang dibesarkan di Istana Kekaisaran dan jarang meninggalkan kota Kekaisaran. Dia selalu ingin tahu dan merindukan dunia luar. Meninggalkan kerajaan Azure Kekerajaan untuk Sekte Pilar Langit adalah perjalanan terjauh yang pernah dia lakukan dalam hidupnya. Dengan orang yang dia cintai di sisinya, dia bisa memperluas wawasannya dan menambah pengalamannya. Tentu saja, dia senang dan bahagia. Setelah tiga hari berinteraksi, hubungannya dengan Jitiansing menjadi semakin intim. Meskipun Jitiansing merawatnya sebagai kakak laki-laki, dia sudah menganggap Jitiansing sebagai kekasihnya, jadi dia tidak menghindari kecurigaan sedikitpun. Sekarang, Jike sudah jatuh cinta dengan kehidupan seperti ini di mana dia tidak perlu peduli dengan pendapat orang lain dan etiket duniawi ketika dia berada di luar. Dia diam-diam berdoa di dalam hatinya bahwa akan sangat bagus jika dia bisa tetap seperti ini bersama kakak Tiansing selamanya. Sembilan hari kemudian, kereta tersebut meninggalkan negara bagian Maorong dan memasuki wilayah negara bagian Hengchuan. Selama mereka melintasi negara bagian Hengchuan, mereka akan mencapai alam bintang kuno. Malam itu, Jitiansing dan yang lainnya memasuki sebuah kota bernama Kota Fengyang. Luas Kota Fengyang tidak besar, hanya sekitar setengah dari ukuran Kota Kekaisaran. Namun, kota itu ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi. Bahkan di malam hari, itu masih berisik. Lagi pula, Kota Fengyang adalah satu-satunya cara untuk memasuki negara bagian Hengchuan. Banyak pedagang dari kerajaan Kekaisaran Azure dan negara bagian Maorong harus lewat sini untuk masuk dan keluar negara bagian Hengchuan. Setelah Jitiansing dan yang lainnya memasuki kota Fengyang, mereka tinggal di penginapan terbaik di kota dan beristirahat di sana untuk bermalam. Penginapan itu sangat besar dan ada banyak tamu yang makan di aula utama di lantai pertama. Ada berbagai macam orang dan ada orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Jitiansing dan Jike memimpin dua penjaga keaula utama dan duduk di meja untuk makan. Banyak pria muda dan parubaya di sekitarnya melebarkan mata saat melihat penampilan putri kecil Jike. Mereka tertegun. Lagi pula, Jike adalah putri dari keluarga Kekaisaran. Dia tidak hanya terlahir cantik dan imut, tetapi dia juga memiliki temperamen yang mulia dan anggun. Meskipun dia baru berusia 15 tahun, dia sudah menjadi kecantikan yang langka. Jika dia tumbuh beberapa tahun, dia pasti akan menjadi kecantikan yang luar biasa. Orang-orang di sekitarnya hanya berani melirik Jike beberapa kali tetapi tidak berani memiliki pikiran yang tidak pantas. Ketika mereka melihat perilaku Jike dan Jitiansing dan para penjaga di samping mereka, mereka tahu bahwa keduanya berstatus mulia dan tidak boleh diprovokasi. Jike mengabaikan reaksi orang banyak dan hanya melihat Jitiansing di matanya. Mengikuti prinsip tidak berbicara sambil makan, dia menundukkan kepalanya dan makan dengan tenang. Hanya ketika dia bertemu dengan mata Jitiansing, dia menunjukkan senyum manis. Namun, ketika mereka berdua baru setengah makan, seorang seniman bela diri paru baya yang mengenakan jubah biru dan membawa pedang di punggungnya datang ke meja. Orang ini berpakaian seperti penjaga, tetapi kata-kata dan tindakannya mengungkapkan sedikit kesombongan. Dia mengabaikan Jitiansing dan menangkupkan tangannya ke Jike. Dia berkata dengan tidak merendahkan atau sombong, Nona, Tuan muda saya ingin mengundang Nona ke atas untuk mengobrol. Apakah Nona bersedia memberinya kehormatan? Setelah mengatakan itu, dia mengangkat kepalanya dan melirik kamar pribadi surgawi di lantai dua. Jitiansing dan Jike langsung mengerutkan kening. Mereka meletakkan mangkup dan sumpit mereka secara bersamaan dan mengangkat kepala untuk melihat ke kamar pribadi. Di kamar pribadi yang didekorasi dengan indah, seorang pemuda tampan berjubah putih berdiri di dekat jendela dan menatap Jike. Pemuda tampan itu berusia sekitar 20 tahun. Dia mengenakan mahkota batu giok di kepalanya dan rambutnya diikat menjadi sanggul. Wajahnya cantik dan tampan, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura percaya diri dan mulia. Ketika dia melihat Jike melihat ke atas, dia bahkan sedikit mengangguk ke arah Jike dan mengungkapkan senyum lembut dan elegan. Jika itu adalah gadis biasa lainnya, mereka tidak akan bisa menahan tatapan lembut dan senyumnya. Terlebih lagi, dia jelas seorang pemuda dengan status dan kekuatan yang mulia. Gadis mana yang akan menolak undangan baiknya? Sayangnya, Jike bukanlah gadis biasa. Pemuda tampan itu ditakdirkan untuk kecewa. Dia menarik pandangannya dan melirik penjaga setengah bayah. Nada suaranya acu tak acu saat dia berkata, tolong beritahu Tuan Muda Anda bahwa saya tidak tertarik dan tidak mengenalnya. Saya tidak ingin memberinya kehormatan. Ekspresi penjaga setengah bayah berubah seketika. Matanya tajam saat dia berteriak dengan suara rendah, Nona, apakah Anda tahu siapa Tuan Muda saya? Beraninya ke begitu tanpa ampun. Jike meliriknya dengan jijik dan mencibir dengan jijik, mengapa aku harus peduli siapa Tuan Muda mu? Apa hubungannya dengan saya? Juga, apakah kamu tahu siapa aku? Beraninya ke begitu kasar padaku? Pada saat ini, Jitian Sing memerintahkan penjaga di sampingnya tanpa ekspresi, Long Wu, jika orang ini berani mengucapkan sepatah kata pun, usir dia. Penjaga bernama Long Wu sebenarnya adalah salah satu ahli Balai Pedang Bayangan. Dia adalah pendekar pedang berdarah dingin di tahap kedua dari alam pemahaman mistik. Mendengar perintah Jitian Sing, Long Wu menatap dingin ke penjaga paruh baya itu. Seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Penjaga paruh baya itu sangat marah hingga wajahnya berubah pucat. Namun, dia tidak berani bertarung dengan Long Wu di depan umum untuk menghindari hukuman dari tuannya. Dia mengangkat kepalanya dan melirik pemuda tampan di lantai dua sebelum dengan kesal berbalik dan pergi. Bab 89 di kamar pribadi di lantai dua. Penjaga paruh baya berdiri dengan hormat di depan pintu dan melaporkan kata-kata jika kepada pemuda berjubah putih itu. Setelah dia selesai berbicara, dia menambahkan beberapa kata lagi dengan amarah yang masih tersisa di suaranya. Yang mulia, Anda adalah pangeran pertama Bang Sacang Feng kami. Betapa terhormatnya identitas Anda. Merupakan kehormatan baginya bahwa Anda bersedia mengundangnya. Saya tidak menyangka gadis itu begitu kasar. Pria muda berjubah putih itu duduk di meja dengan cangkir anggur di satu tangan dan dagu di tangan lainnya. Ada seringai di sudut mulutnya. Dia merenung sejenak dan bergumam pada dirinya sendiri, gadis yang cantik, imut, dan cerdas. Sangat jarang melihat orang seperti itu. Saya telah melakukan perjalanan ke seluruh Chang Feng, Maorong, dan negara-negara lain, tetapi saya belum pernah melihat gadis yang begitu menyenangkan. Kecantikan dan kecerdasannya hampir dapat dibandingkan dengan suan-suan. Namun, dia memiliki titik lemah untuk pemuda berjubah hitam biasa itu. Sayang sekali. Penjaga parubaya itu mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Cahaya dingin melintas di matanya saat dia merendahkan suaranya dan berkata, Yang Mulia, apakah Anda ingin saya memberi anak itu pelajaran? Bawahanmu akan menangkap gadis itu nanti. Malam ini, Yang Mulia dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengannya. Dia telah melakukan hal semacam ini untuk pangeran pertama sebelumnya, dan itu lebih dari sekali. Jika dia benar-benar ingin melakukan hal semacam ini, dia sangat akrab dengannya. Karena itulah dia sangat dihormati oleh pangeran pertama dan dibawa ke sisinya. Pangeran pertama sedikit mengernyit dan merenung sejenak sebelum melambaikan tangannya dan berkata, Tidak perlu. Mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Pergi periksa berapa banyak uang perak yang kita miliki. Siapkan semua uangnya. Aku akan pergi ke pavilion surga harta karun nanti. Akan ada tentusan spirit jade pillow di pelelangan malam ini. Dikatakan bahwa barang ini memiliki efek ajaib. Dapat mengatur Yin dan Yang Qi dan mengobati semua jenis penyakit. Suan-Suan telah disiksa oleh racun dingin yang ekstrim sejak dia masih muda. Jika aku mendapatkan bantal biok 10 ribu roh dan memberikannya padanya, kupikir dia akan. Penjaga parubaya itu menangkupkan tangannya dan menerima perintah itu. Dia dengan cepat pergi untuk menghitung uang di bagasi. Di aula lantai pertama, Ji Tian Xing dan Ji Jika terus makan. Suasana hati Ji tidak terpengaruh meskipun dia telah diganggu oleh Tuan Muda Bangsawan yang aneh. Mereka berdua sedang makan ketika mereka mendengar para tamu di meja terdekat mengobrol santai, dan kata-kata mereka bercampur dengan kata-kata seperti lelang dan pavilion harta karun surga. Ji ke mendengarkan dengan penuh perhatian sebentar dan mengerti intinya. Dia mengungkapkan ekspresi yang dipenuhi dengan minat saat dia berkata kepada Ji Tian Xing, Kakak Tian Xing, saya mendengar bahwa pavilion harta karun di kota akan mengadakan lelang malam ini. Ini adalah acara akbar tahunan. Alasan mengapa kota ini begitu semarak malam ini kemungkinan besar karena pelelangan ini. Bagaimana kalau kita pergi dan melihatnya? Ji Tian Xing sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya sambil tertawa kecil. Ke, jangan ikut bersenang-senang. Ketika kami berada di kota Kekaisaran, kami telah melihat pelelangan yang tak terhitung jumlahnya. Kota Feng yang ini jauh lebih makmur daripada kota Kekaisaran. Itu hanya pelelangan. Tidak ada gunanya menontonnya. Meskipun Ji kemerindukannya di dalam hatinya, melihat bahwa Ji Tian Xing tidak setuju, dia hanya bisa mengerutkan bibir kecilnya dan dengan kesal berkata, baiklah, aku akan mendengarkan kakak Tian Xing. Sementara mereka berdua berbicara, seorang pemuda tampan di meja sebelah mendengarkan percakapan mereka dengan senyum di wajahnya. Pemuda berjubah biru ini seumuran dengan Ji Tian Xing. Dia memiliki sosok yang tinggi dan lurus, wajah yang tampan, dan penampilan yang mengesankan. Ada juga dua seniman bela diri paru baya yang berdiri di sisi meja. Mereka jelas adalah pelayan dan pengawalnya. Setelah mendengar kata-kata Ji Tian Xing, pemuda berjubah biru itu sedikit tersenyum dan berkata kepada Ji Tian Xing, kata-kata saudara ini salah. Saudaraku, Anda mungkin tidak tahu, tetapi kota Feng yang ini adalah tempat yang harus dilalui untuk memasuki kerajaan Hengcuan dari tiga kerajaan tetangga. Itu juga merupakan tempat penting bagi para pedagang untuk berdagang. Pavilion Harta Karun adalah perusahaan pedagang besar yang memiliki bisnis di seluruh tiga kerajaan tetangga. Lelang yang mereka adakan setiap tahun adalah acara akbar teratas untuk tiga kerajaan tetangga. Kalau tidak, tidak akan ada begitu banyak pedagang dan seniman bela diri yang berkumpul di kota Feng yang malam ini. Alis Jitiansing terangkat saat matanya menatap tajam ke arah pemuda berjubah biru dan dia diam-diam mendengarkan pemuda berjubah biru itu tanpa mengganggunya. Mata indah jika sekali lagi melonjak karena kerinduan dan dia jelas sedikit tersentuh. Ketika dia melihat pemandangan ini, pemuda berjubah biru itu berdiri dan berjalan ke meja Jitiansing untuk duduk, lalu dia merendahkan suaranya dan berkata, Saudaraku, berbagai harta tak ternilai telah muncul di pelelangan yang lalu dan kebanyakan dari mereka adalah harta surga dan bumi yang didambakan oleh para seniman bela diri bahkan dalam mimpi mereka. Seharusnya, pavilion surga harta karun akan mengambil harta langka dan berharga untuk dilelang di pelelangan malam ini dan itu adalah bantal batu giyok miriat spirit. Orang yang menderita penyakit atau gangguan yin dan yang dapat disembuhkan dengan harta karun ini. Wanita dapat tidur di bantal giyok ini dan mempertahankan kemudahan dan kecantikan abadi. Bahkan sejauh seniman bela diri dapat memperoleh hasil dua kali lipat dengan setengah upaya saat berkultivasi dan dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka. Secara keseluruhan, harta ini memiliki asal-usul yang luar biasa dan efek ajaib. Ketika dia mendengar kata-kata awet muda dan cantik, mata jika langsung diliputi oleh cahaya kristal dan dia dengan tidak sabar ingin mengalaminya. Ekspresi Jitiansing masih tenang dan tatapannya membawa rasa pengawasan saat dia menilai pemuda berjubah biru itu. Orang asing benar-benar mengambil inisiatif untuk memperkenalkan pelelangan Treasure Heaven Pavilion kepadanya dan bahkan menggambarkannya dengan cara yang sangat menggoda. Dia tidak bisa tidak waspada dan curiga. Mungkinkah pemuda berjubah biru yang tidak dikenal ini adalah bagian dari pavilion harta karun surga? Pemuda berjubah biru itu jelas memperhatikan kecurigaan Jitiansing juga dan dia tidak merasa malu sedikitpun dan dia masih memiliki senyum lebar di wajahnya. Dia menangkupkan tangannya ke Jitiansing dan Jike lalu dia memperkenalkan dirinya. Saudaraku, nona muda, aku Nihao, cucu Marsikal Kian Kun dari kerajaan Maorong. Ketika dia menyebut kakeknya, Marsikal Kian Kun, wajahnya secara alami menunjukkan ekspresi bangga. Jitiansing segera mengerti dan membalas senyuman ramah pada Nihao. Dia balas menangkupkan tangannya dan berkata, jadi itu cucu Marsikal Kian Kun, maaf tidak mengenalimu. Nama Marsikal Kian Kun adalah Ni Kian Kun, pemimpin agung pasukan dan kuda kerajaan Maorong dan juga jenderal nomor satu negara itu. Keluarga kekaisaran kerajaan Maorong lemah dan kaisar berkepala dingin dan tidak kompeten, tetapi Marsikal Kian Kun adalah andalan kerajaan Maorong dan sangat dihormati oleh rakyat. Marsikal Kian Kun telah berjuang sepanjang hidupnya dan prestasi militernya sangat bagus dan dia jarang kalah. Itu adalah pasukan berdarah besi yang melindungi keamanan kerajaan Maorong selama seratus tahun, menyebabkan negara-negara sekitarnya ketakutan. Meskipun kerajaan King Yun dan kerajaan Maorong mengalami banyak gesekan, rakyat kerajaan King Yun tetap menghormati Marsikal Kian Kun. Ji Tian Sing melihat bahwa sikap Ni Hao luar biasa dan ucapan serta tindakannya terbuka dan jujur, cukup memiliki sikap keturunan seorang jenderal, sehingga kecurigaan di dalam hatinya secara alami dihilangkan. Dia bertukar beberapa kata dengan Ni Hao dan bertukar nama, lalu dia memberi isyarat mengundang, meminta Ni Hao untuk duduk dan berbicara. Setelah Ni Hao duduk, dia membuka mulutnya dan bertanya, Saudara Ni, bolehkah saya bertanya, bagaimana Anda tahu begitu banyak tentang pelelangan pavilion harta karun? Ni Hao tidak menyembunyikannya dan menertawakan dirinya sendiri dan berkata dengan nada agak rendah, sejujurnya, kali ini aku melewati kota Feng Yang dan sengaja tinggal selama dua hari, hanya menunggu pelelangan ini. Ayahku telah berada di medan perang sepanjang tahun untuk melindungi wilayah itu, dan dia telah menderita luka yang sulit disembuhkan seumur hidup, dan dia tidak akan hidup lama. Saya mendengar berita bahwa pavilion harta karun surga akan melelang bantal giyok 10 ribu roh, yang dapat meringankan cedera ayah saya dan memungkinkan dia untuk hidup selama beberapa tahun lagi, jadi saya secara khusus datang untuk membeli bantal giyok 10 ribu roh itu. Bab 90 Perasaan dan pengalaman Ni Hao menyebabkan Ji Tian Xing berempati dengannya. Ayahnya, Ji Chang Kong, juga menderita luka dalam dan mungkin tidak akan hidup lama, jadi dia juga sangat khawatir dengan luka ayahnya. Tanpa terasa, jarak antara dia dan Ni Hao semakin dekat. Keduanya mengobrol sebentar, dan saat itu sudah jam 3.45 sore. Setelah beberapa saat, pelelangan Treasure Heaven Pavilion akan dimulai. Ni Hao berdiri dan mengucapkan selamat tinggal, berniat untuk meninggalkan penginapan dan bergegas ke Pavilion Surga Harta Karun, dan dia mengundang Ji Tian Xing dan Ji Ke untuk pergi bersamanya. Ji Ke sangat ingin mengalami acara akbar ini, dan Ji Tian Xing tidak ingin meredam semangatnya, jadi dia mengangguk setuju. Mereka bertiga meninggalkan penginapan dan mengendarai kereta untuk bergegas ke Pavilion Harta Karun di kota. Pavilion Harta Karun terletak di jalan paling ramai di kota, dan menempati area yang sangat luas. Beberapa istana dan gedung tinggi dibangun dengan aura megah dan megah. Ketika mereka bertiga tiba di Treasure Heaven Pavilion, bagian luar pavilion sudah penuh dengan orang, dan ramai dan riuh. Pedagang dan seniman bela diri dari negara-negara sekitar, dan pejabat berpengaruh banyak dengan status yang luar biasa memasuki pintu masuk Pavilion Harta Karun dalam aliran tak berujung. Kelompok tiga orang Ji Tian Xing mengikuti kerumunan ke Pavilion Harta Karun, dan mereka memasuki tempat pelelangan setelah beberapa saat. Tempatnya adalah aula yang sangat luas, dan ada platform tinggi melingkar di area tengah. itu adalah platform lelang, dan ada beberapa ribu kursi di sekitarnya. Selain itu, ada lebih dari seratus kamar pribadi yang indah di lantai dua aula, dan itu adalah kamar yang hanya bisa diduduki oleh pejabat kaya dan berpengaruh. Ji Tian Xing dan jika hanya datang untuk bersenang-senang dan memperluas wawasan mereka, jadi mereka dengan santai menemukan dua kursi di aula dan duduk. Ni Hao bepergian dengan mereka berdua, jadi dia secara alami duduk di dekat mereka berdua, dan dia duduk di samping Ji Tian Xing. Ni Hao tersenyum ringan dan mengingatkan Ji Tian Xing sebelum pelelangan dimulai. Kakak Ji, banyak harta langka pasti akan muncul di pelelangan nanti. Jika kamu melihat harta karun yang menarik minatmu, tidak ada salahnya menawar untuk itu. Aturan pavilion harta karun adalah hanya emas dan perak yang dapat digunakan. Uang kertas perak dari negara-negara sekitarnya dapat digunakan, tetapi tidak dapat digunakan sebagai jaminan. Itu jelas bukan pertama kalinya Ni Hao datang ke Treasure Heaven Pavilion, dan dia sangat akrab dengan berbagai hal tentang pelelangan. Setelah mendengar penjelasannya, Ji Tian Xing dan Ji Ke punya ide di hati mereka. Tidak butuh waktu lama untuk dua ribu kursi di aula terisi. Waktu pelelangan telah tiba, dan pelelangan resmi dimulai. Seorang wanita mempesona dengan gaun merah berjalan ke panggung lelang di tengah aula. Wanita ini berusia sekitar 30 tahun. Dia berada di usianya yang paling dewasa, menggoda, dan feminin. Wajahnya cantik, dan sosoknya sangat panas. Gaun merah menyala berkerah rendahnya memperlihatkan payudara seperti salju yang mengjulang tinggi, yang sangat menarik perhatian. Ji Tian Xing hanya meliriknya dua kali sebelum dia merasakan sejumput di pinggangnya. Ekspresinya sedikit berubah saat dia menoleh untuk melihat Ji Ke di sampingnya. Dia tersenyum canggung dan berkata, Keke, kamu. Huff, kakakak Tian Xing, Anda tidak diizinkan untuk melihat. Ji Ke cemberut dengan marah, terlihat mengemaskan. Ji Tian Xing tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan dia buru-buru menjelaskan. Batuk, Uhuk, Keke, jangan terlalu banyak berpikir. Aku hanya merasa bahwa metode bisnis pavilion harta karun tidak buruk. Mengirimkan wanita yang mempesona untuk menjadi juru lelang pasti akan menghasilkan banyak uang malam ini. Ni Hao tersenyum ringan dan mengangguk. Kakak Ji benar, wanita ini bernama mawar liar, dan dia adalah salah satu juru lelang paling terkenal di pavilion harta karun surga. Tidak hanya dia menawan dan mempesona, dia sangat ahli dalam menggerakkan hati orang lain. Dia sering membuat para pedagang berpengaruh dan kaya yang memiliki niat buruk membuang uang secara sembarangan dan bersaing untuk mendapatkan kekayaan di sini. Ji Tian Xing mengangguk untuk menunjukkan pemahamannya, dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sementara itu, Wild Rose tersenyum menawan dan membungku kepada para tamu, lalu dia menggunakan suaranya yang jernih dan merdu untuk menyambut kedatangan semua orang dan memperkenalkan pelelangan malam ini. Tidak hanya suaranya yang menyenangkan dan mempesona, tetapi dia juga penuh dengan kata-kata jenaka. Beberapa kalimat menyebabkan suasana di aula menjadi hidup, dan menyebabkan darah banyak orang mendidih dan dipenuhi dengan antisipasi. Dalam waktu singkat, pelelangan secara resmi dimulai. Harta karun pertama dikirim ke tahap pelelangan oleh dua penjaga, dan Wild Rose membuka kotak cendana dan mengeluarkan pedang berharga dengan sarung coklat dia memiliki senyum ringan saat dia memperkenalkan. Harta karun pertama dari pelelangan malam ini adalah pedang berharga artefak mendalam kelas atas yang disebut pedang Winsado. Pedang berharga ini secara pribadi ditempa oleh Grandmaster Senjata Kerajaan Windaven, OU, dan menyatu dengan sepotong Win Lightning True Gold, menyebabkan pedang ini memiliki energi roh atribut angin dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Memulai pelelangan pedang Winsado sekarang, harga awalnya adalah 5 juta, dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 100 ribu. Ahli pedang Dao, pedang berharga layaknya seorang pahlawan. Apa yang kalian semua masih tunggu? Wild Rose dengan jelas menjelaskan asal-usul dan efek pedang Winsado dalam beberapa kalimat, dan dia melakukan yang terbaik untuk membangkitkan emosi semua orang, memuji pedang ini ke langit. Ji Tian Xing dilahirkan dalam keluarga pemalsu senjata, dan dia memiliki pengetahuan dan pandangannya sendiri terhadap pedang berharga ini. Setiap seniman bela diri memiliki atribut bawaan mereka sendiri, dan menyerap energi roh langit dan bumi untuk berubah menjadi esensi sejati juga merupakan atribut yang sesuai. Namun, sebagian besar atribut seniman bela diri adalah salah satu dari lima elemen. Misalnya, atribut bawaan Ji Tian Xing adalah logam, dan energi roh atribut logamnya tajam dan ganas. Oleh karena itu, bakatnya dalam ilmu pedang sangat tinggi. Selain lima elemen, ada juga angin, guntur, hujan, kabut, dan kekuatan khusus lainnya di langit dan bumi. Ini hampir tidak mungkin dimiliki oleh seniman bela diri manusia. Oleh karena itu, senjata dan perlengkapan yang berisi pasukan khusus ini biasanya tidak ternilai harganya dan sangat mahal. Meskipun pedang bayangan angin ini tidak buruk, aku sudah memiliki pedang naga hitam. Tidak ada artefak mendalam atau pedang berharga yang dapat dibandingkan dengan pedang naga hitam. Ji Tian Xing bergumam di dalam hatinya, tetapi dia tidak berpikir untuk menawar. Ji Kedan Ni Hao juga tidak tertarik dengan pedang berharga ini. Banyak seniman bela diri dan pejabat di aula sangat tertarik dengan pedang Winsado, dan mereka semua mulai menawar. Hanya dalam beberapa menit, pedang Winsado dimenangkan oleh seorang ahli Dao Pedang dengan harga setinggi langit lebih dari 7 juta tael perak. Setelah itu, Wild Ross mengeluarkan harta karun kedua dan memulai pelelangan. Kali ini, tiga ramuan tingkat hitam tingkat tinggi dilelang. Mereka juga dibuat oleh seorang master alkemis dan memiliki efek meningkatkan keterampilan dan kultivasi seseorang. Semua orang menawar satu demi satu. Pada akhirnya, ketiga ramuan ini dimenangkan oleh seorang pembesar dengan harga tinggi 3 juta tael perak. Pelelangan berlanjut, harta karun ketiga, keempat, dan kelima muncul satu demi satu. Sebagian besar harta ini adalah ramuan, senjata dan peralatan, formasi, dan sebagainya. Kadang-kadang, ada beberapa harta unik yang juga terkait dengan kultivasi seniman bela diri. Setiap harta akan dilelang oleh semua orang, dan pada akhirnya, itu dimenangkan dengan harga yang sangat tinggi. Ji Tian Xing dan dua lainnya menonton dalam diam dan tidak menawar. Tidak sampai harta ketujuh muncul di atas panggung, minat Ji Tian Xing terusik. Dia dengan hati-hati mengamati harta karun itu. Itu adalah armor naga es, yang juga merupakan artefak mendalam kelas tertinggi. Dikatakan bahwa itu ditempa dari sisik naga es dan sutra ulat sutra surgawi. Armor ini tampak seperti kemeja tipis tembus pandang. Akan sangat ringan saat dipakai, seolah tidak berbobot. Namun, itu tahan terhadap api dan air, dan tidak akan membusuk selama ribuan tahun. Senjata di bawah artefak mendalam tingkat tertinggi tidak akan mampu menembus pertahanan baju besi ini. Tanpa diragukan lagi, armor naga es ini adalah harta yang didambakan oleh para seniman bela diri. Mengenakannya bisa menyelamatkan hidup seseorang pada saat kritis. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati.